Halo bosku hari Senin kita kembali mengudara dan spesial hari ini kita akan mereview bibitan ikan koi grid A Jadi buruan saja segera di order karena slotnya juga sangat terbatas oke langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita namun jangan lupa untuk di subscribe dan di tekan tombol lonceng biar anda selalu update info tentang koi dan di share kepada yang lain biar informasi ini lebih bermanfaat untuk semuanya Baik sahabat bos hingga hari Senin saya kembali berjumpa dengan anda di Youtube ya dan spesial buat sahabat bos hingga yang ada di seluruh penjuru Indonesia Hari ini kita akan mereview ikan koi dengan kualitas grid A bosku dan saat ini kita juga sudah berada di Yusa Koi Farm Blitar nanti kita ngobrol dulu bersama onernya ini jenisnya apa aja sih biar dijelaskan secara detail Halo 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 oke jangan lupa bahagia bang ya ya jangan lupa bahagia oke satset juga juga jaga kesehatan ya oke Hari ini kita akan mereview bibitan grid A ini bibitan grid A ya oke Bang Yuska bisa dijelaskan terlebih dahulu sih untuk bibitan grid A ini nanti dijualnya berapa namun sebelum kita membuka harga mungkin bisa diambil sampelnya sih Bang biar sahabat bos hingga ini juga dikasih tahu ini loh kualitas grid A itu seperti ini oke ini kan jenisnya soa ya soa siro sama Utsuri ya ukurannya dari 13 sampai 17 cm ini gridnya itu A semua nggak ada B nya jadi kalau untuk pemula yang ingin membesarkan ikan pengen membeli bibitan yang bagus ya otomatis mahal tapi kan nanti besarnya itu kan menguntungkan seperti itu daripada nanti beli bibit yang istilahnya kualitas padangan kayak gitu nanti besarnya pun kita nanti kecewangan ternyata bibitnya jelek atau apa gitu ya nah contoh ya oke contoh aja ambil sehara aja oke satu ini ya Bang Yuska ini grid A ya memang ini grid A semua oke kita senciran ketat ini kan rencananya saya besarin sendiri terus berhubung bersenggah kesini ini kita maksa lagi hahaha oke Bang Yuska ini grid A ya grid A semua ya oke jadi ini ya bosku ya ini adalah grid A sudah disortir beberapa tahap dan saat ini kita bisa melihat secara langsung ini kalau kita lihat pola dan juga coranya sudah tertata dengan rapi tinggal anda besarkan pasti nanti menjadi ikan yang kualitasnya super istimewa ya bosku ya mantul sekali pokoknya ini size-nya berapa sih Bang Yuska ini 13-17 cm ya ini dari segi warna pun sudah bagus warna pola dia sudah bagus maksudnya kalau biasanya kalau yang biasa gitu cuma hitam putih itu masih biasa tapi ini sudah warnanya sudah sudah bermunculan polanya juga rapi dan ibaratnya apa ya kepalanya itu juga karena musim hujan itu metir-metir kayak gitu nah cuman saya punya tips kalau para pemula ya biasanya kalau beli bibitan itu terkendala ikannya mati semua itu kenapa ya ya kenapa ya di sini ikan ikan ini karantinanya itu disini sudah hampir dua minggu ya oke untuk dua minggu itu masuk kolam itu sudah siap kalau di sini tapi kan dia kalau dikirimkan perjalanan jauh perjalanan jauh perjalanan jauh sangat otomatis di jalan itu kadang ikan stres dan sampai sana kadang kalau para pemirsa pemirsa di rumah itu outdoor apa gimana atau kolam sawah atau apa kalau kolam sawah dia masih bisa bertahan bisa bertahan tapi kalau outdoor kolam semen terus di luar terus kehujanan kayak gitu ya kayak gini habislah berapa hitungan minggu ya habis ya gitu jadi ikan baru datang dimasukkan di akuarium di karantina dulu sampai benar-benar dia itu sehat itu berapa hari sih bang dua sampai tiga hari sudah cukup kalau ikan itu kan kondisinya itu kan gimana kita nggak bisa prediksi cuman kita nanti ke akuar yang sebelah gimana sih tahu ikan itu walaupun karantina atau enggak oke oke bang Yuska ini tadi saat kita review juga sekaligus bagi tips bagaimana caranya penanganan ikan yang baru saja beli dari online ya apalagi dari luar kota luar kota seperti dari kita oke yang kita review hari ini ini nanti per paketnya isi berapa sih bang isi lima puluh ekor dengan sesnya tiga belas sampai tujuh belas tiga belas tiga belas tiga belas kok nggak diratain lima belas tujuh belas aja ya karena kayak tiga belas nanti ini kan bagus-bagus aja gitu kualitanya juga istimewa oh mantap sekali ya bos kecil tapi dia besarnya itu ibaratnya apa ya punya kualitas oke bagus ya ini nanti lima puluh ekornya ini ketemu harga berapa buat Sobat Bos hingga ini kan ikan pilihan pilihan ibaratnya pilihan terbaik kayak gitu ya pilihan kayak gini nyari ikan yang memang bagus itu kan susah untuk digitan jadi ini harganya tuh satu juta lima ratus per lima puluh ekor mantap sekali ya bosku untuk jenisnya kita sekali lagi diulang ada Soa Siro sama Utsuri Soa Siro sama Utsuri ya bosku ya oke jadi per paket itu harganya satu juta lima ratus ya bosku dapat lima puluh ekor ukuran tiga belas sampai tujuh belas senti untuk jenisnya ada Soa Siro dan juga Utsuri untuk kualitas jangan pernah dilakukan ini adalah grid ah bosku kebetulan sekali buat anda yang kemarin request hari ini kita sediakan untuk anda slotnya masih banyak sekali jadi nanti silahkan segera di order seperti biasa di 0819-36975616 oke bang Yuska makasih sekali ya hari ini sudah menemani bos hingga nanti next time saya akan datang lagi kesini ya baik dan saya usai sudah pertemuan kita hari ini bosku nanti kita jumpa lagi di video berikutnya dan salam super istimewa dari bos hingga selamat menikmati